Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Robinto Bento So, hari ini aku kembali ke dapur dan kalau udah di dapur pasti gak ada acara lain Aku mau masak, hari ini aku mau masak steak daging babi So, jadi kemarin aku ada sedikit acara sama teman-teman Dan sisa bahannya adalah ini dia Daripada sisa bahan makanan yang kemarin itu gak aku masak dan mau bazir Jadi lumayan sedikit menghemat uang belanja kan dan uang makan Jadi aku mau bikin hari ini steak daging babi Seperti apa bentuknya dan prosesnya Jangan kemana-mana Nah teman-teman, kalau ada yang bertanya bahan-bahan yang diperlukan untuk bikin steak daging babi ini apa aja sih Gak perlu mikir banyak-banyak Yang pastinya bahan-bahannya itu sederhana sekali Yang paling dibutuhkan adalah bawang putih Bawang putihnya nanti bakalan aku tumis pertama kali sampai harum Bersama minyak nabati Dan aku bikin Nanti aku panggang bersama daging yang udah aku siapkan tadi Setelah itu nanti baru kita bikin saus Sausnya itu bahannya yang pertama itu adalah juga bawang putih Bawang bombay Sedikit lada hitam Dan nanti ada sedikit susu Terus dikasih wine Dan setelah itu kita kasih garnis Setelah aku kasih mentega Terus aku campurin minyak nabati sedikit Baru nanti kita masukin irisan bawang putih yang udah kecil-kecil Kita masukin Sedikit aja, gak perlu banyak-banyak bawang putihnya Karena nanti juga bikin saus Karena bawang putihnya sudah mulai harum Jadi kita masukin daging Nah teman-teman Sedelah dagingnya masuk Ke dalam wadahnya itu Kita campurin Sedikit lada hitam Biar hangat Terus Aku suka dikasih ketumbar Ini Bahannya Berdasarkan Videoku sendiri sih Sepertinya Sudah mau matang Tinggal kita balik-balik aja Setelah Setelah ini kita yakinkan matang Baru nanti kita angkat Dan kita simpan ke wadahnya Baru kita bikin saus dan garnisnya Aku pikir sih ini bakalan jadi Makanan daun ulang yang enak Nah ini adalah penampakan daging babinya Udah merah banget tuh dagingnya Udah mau matang Dan siap kita simpan di wadah Seperti ini Nah teman-teman Steak daging babinya sudah matang Dan sekarang proses selanjutnya adalah Saya bikinin saus Untukannya adalah Mentega Terus Bawang putih dan bawang bombay Kita tumis bersama Sedikit susu Dan wine Karena menteganya sudah masuk Tinggal aku masukin kirisan bawang putih Yang kecil-kecil Kita tambahin apinya Bawangnya sedikit Biar cepat Terus Aku masukin irisan bawang bombay Kita tumis sampai harum Setelah bawang yang kita tumis itu Sudah mulai harum Kita tambahin sedikit Wine Kita tambahin sedikit aja wine Tidak perlu terlalu banyak Sedikit aja Setelah itu Jaruk lemon Susu Nah Setelah ditumis tadi Kita campurin susu dan wine Kita aduk-aduk Sampai sausnya itu kental Dan Siap Untuk melengkapi Steak daging babi yang tadi Setelah diaduk-aduk Sausnya beberapa menit Ternyata aku pikir Sausnya ini udah matang Dan bagaimana bentuknya Dan sausnya itu Setengah kita tuangkan di wadah Seperti ini Setengah Setengahnya lagi kita siram Di atas daging yang udah kita persiapkan tadi Kalau semuanya siap Dagingnya juga sudah siap Tinggal aku tambahin sedikit Garnis sayur Di dalamnya Biar Tidak cuma daging doang Jadi kita Kita campurin Sedikit sayur Kedalamnya Dan teman-teman Setelah Hampir satu jam Masak Ini dia Hasil Daging babi Ala bentuk Terima kasih telah menonton Biar Tidak Terima kasih telah menonton Tidak Tidak